Oke, balik lagi di Sweet Daddy bareng sama keluarga Pua Alpa dan Bang Haji. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bang Harun. Harun. Tunggu dulu. Aku dekat Kang Dany nanya. Aku penasaran sama Pua Alpa. Pok, bener gak sih kalau sepatu yang Pua Alpa pakai dikasih sama Kang Dany? Iya. Yang ini? Iya. Makanya gue sepatu dari Bang Dany doang. Oh iya. Yang aja gue pakai di depan Bang Dany. Ini juga udah pada tokloid kayaknya nih. Minta lagi, minta lagi. Itu kalimatnya minta lagi. Minta lagi. Wah, tonton-tonton sama Lio. Celana Dany. Iya. Sepatu Marcel. Ini sepatu Dany. Celana Marcel. Ini dari Tesanti ya? Tesanti. Dari Tesanti, beneran. Iya, yang punya Pua Alpa cuma nyawa doang. Nanti ya, beneran. Mau nanya apa deh, Bang Harun? Nah, Bang Harun. Bang Harun, om Dany mau nanya nih. Bang Harun. Menurut Bang Harun. Mama nih orangnya gimana sih, Bang Harun? Nah, Mami gimana orangnya? Yang Mami gimana? Mami orangnya gimana kalau di rumah? Ya kayak gitu. Galak gak? Lebih sering ngomel Mami atau Papa? Papa. Papa. Nah, Papa biasanya ngomel karena kalau Bang Harun ngapain? Gak tahu. Main HP. Main HP, main motor. Iya. Kalau Mami suka ngomelin Arun gak? Bang Harun gak? Iya. Biasanya karena apa? Karena apa ngomelin? Jajar mulu. Jajar mulu. Yang galak siapa? Yang galak siapa? Papa atau Mami? Papa. Papa. Bang Idung, kalau ini si Petong Bang Harun pengen diarahin jadi apa sih? Apa dibebasin aja sama Bang? Iya, tergantung anaknya nanti arahnya kemana. Kalau kita, kalau maja buat anak gitu. Bisa jadi pilot, bisa jadi polisi, atau jadi abri, atau jadi sebagainya kan. Kok lo kayak kaget pas ngomong pilot? Oh iya kok, tadi pas ngilang jadi pilot. Ape kemauan bapaknya gede banget. Nanti biayanya dari gua lagi, gua lagi. Nanti biayanya dari gua. Apa? Ya enggak? Waalaikumsalam. 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 Wah sehat, 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 sehat Bro. Terima kasih, Man. Hai. Hai, ini, ini. Hai. Hai, ini. Eh, Pak, Pak! Kita bisa belajar dari borda. Bawain kue. Oh alhamdulillah, terima kasih kue pelangi nih Wah terimakasih ya Silahkan jaduk bolehlah sekiranya prasmanannya di sebelah sana Tepuk-tepuk buat keluarga Tengku Pirmasa dan Silo Tengkari Ini keluarga yang super harmonis Oh pak kita harus belajar, lu baru berapa tahun ini rumah tangga 23 tahun adem-adem aja Lu belum lama udah berantem lu Ya aja Lu mau apa-apa udah mau nyari lagi Ini kita lihat tayangan keluarganya Tengku Pirmasa Luar biasa, ini kita pengen tau Kalau yang ini enak rin ya Kalau bisa foto keluarga, kalau yang ini kayaknya foto kopi nih Kenalin dulu dong, kenalin dulu anaknya Itu anak pertama, namanya siapa? Kita Caca Caca Kiano Omar Ini siapa namanya? Itu rahasia keluarga harmonis kalian apa sih? Kebersamaan aja ya Kebersamaan aja ya Sering-sering menghabiskan waktu bersama keluarga Jadi, menghabiskan waktu sendirinya di jarangin gitu Kalau bisa gak usah sama keluarga terus Kalau bisa, tapi kalau gak ya gak tau Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, 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 iya Ini waktunya habis di panggung Tapi duitnya buat keluarga Iya, iya, iya Tapi duitnya buat keluarga Iya, 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 iya Harusan goyang nanya tapi berasa goyang dicubit Oke Dan anak-anak sekarang udah mulai tumbuh besar Ya kalau Caca juga sekarang udah mulai ke entertain juga ya? Sebenernya aku dari remaja sih udah ke entertain ya Kayak awalnya modeling dulu baru abis tuh acting kayak mama sama Kayak mami sama kami Dia gak disampul juga Tuh Kayak mamanya dulu Kayak mamanya Tapi mamanya kan angkatan 92 Iya, iya, iya Kalau ini 2014 Itu juga cover boy tuh? Iya, iya Oh iya, iya Emang iya bang? Iya, iya Sampul apa Cik? Sampul apa? Sampul kopi Tapi idola dari zaman kita masih pacaran ya Iya Masya Allah Dari zaman dulu Bener dulu sering minta tabu di acara kita Iya Masih deket-deket Masya Allah Apa sih resepnya awet ganteng sama cakep gitu? Masya Allah Ya Allah Kayaknya cuci mukanya pake formalnya Kita bagitahu nih pengennya dari anak-anaknya Bagaimana sosok panggilnya apa Papi Mami? Mama, Daddy Mama sama Daddy di mata kalian, Caca dulu Caca Sosok Mama sama Daddy Kalau Mama mungkin ibu yang pengertian gitu kali Iya Kalau Daddy lebih ke pemimpin kali ya Oh Kalau kayaknya gimana? Tentang Mama Gak beda jauh sih Gak makan Palingan emang Kalau mau kemana-mana Yang milih Daddy Tapi yang Yang milih tujuannya kemana waktu kemana Oh Daddy Hari ini kita kesini ya Ya gitu Terus kalau Mama Ya kalau lagi ada yang emosian Pasti yang menenangin kan Mama Oh Pas ya komposisinya ya Iya Kalau Omar, Mama gimana, Mak? Kalau ini Mama yang Sesuanya yang sudah jatik Cantik 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 Kalau Daddy Kalau Daddy Kalau Daddy Lebih banyak Agunya ganteng 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 Omar Omar ganteng ya Coba Coba Mama cantiknya Mama Oh jangan Jangan Masih kecil udah pinter bohong Ya Jujur Kayaknya Oh ya ini enak banget ya Iya Kali tanyanya tuh enak Kita gak pangguberekan ya Guberekan 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 Kalau Daddy Papa yang sweet gak? Jujur 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 aja Kak Gak terlalu sih sebenernya Gak terlalu Lebih sweet Mama sih sebenernya Oh Mama Oh tapi sosok pemimpin Iya Pegas gitu ya Pegas Eh bangi dong Tenggerin 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 Suami Suami itu pemimpin Lu di bentak-bentak bulu Tenggerin 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 Gue curiga suaminya Jangan cuman suaminya Tenggerin Tenggerin Sekarang anak-anak udah mulai Tunggu besar Udah Bisa curhat apa aja gak sih Mami sama Daddy Mungkin yang lebih sering curhat Kiano ya Tiap hari kayaknya Kiano apa aja yang bisa Sering kamu ngobrolin ke Apalainya cuman masalah sehari-hari aja sih Sehari-hari Biasanya masalah apa aja Ya kalo misalnya pulang sekolah Habis ditegur-guru Atau Tepuliahan Masalah kuliah Masalah kuliah Masalah kuliah Oh lagi mau kuliah Nah kamu kan sekarang udah mulai besar Udah mulai kenal sama cewek Suka cerita tentang itu gak ke Papamil sama dia Belum dia masih jomblo Belum dia masih jomblo Belum pernah punya pacar Belum pernah punya pacar Yaudah jondoin aja menek saya Oh sekaliannya Jangan punya pesan kayak gini Seminggu sekali minjem duit Tengku Firman dulu rumahnya deket sama rumah gue pertama waktu itu Oh iya Di Mekarsari Gue kalo lewat situ Tuh rumahnya Tengku Firman satu Gue liatin Oh iya Di Mekarsari Yang di Dulu Dulu Di kompleks itu Oh itu rumah nyapap gue Oh disitu Lu sempet tinggal disitu ya dulu ya Nah Jadi pertama kali Ya dulu pertama kali nikah tuh Seminggu di rumah keluarga gue Seminggu di rumah keluarga Firman Bolak balik Bolak balik gitu Oh disitu Belum punya apa apa soalnya belum punya apa apa Jadi masih lebeng Nabung-nabung baru punya rumah sendiri gitu Dan anak gue juga kayak gitu Kalo lewat penuh kerangun Terus Tuh kok Alpaz suka tinggal disitu tuh Nah Parah ini nih kita punya artikel juga nih Tentang keluarganya Tengku Firman Shah Sindy Patika Sari ungkap perasaan punya anak berkebutuhan khusus Anugerah terbesar yang aku miliki Wow Itu Omar Iya Oke Masa-sosok Omar di mata mama gimana? Sindy Omar Omar ini adalah anak yang manis banget Sweet ya? Sweet banget ya Sweet boy Iya Dia tuh Apa ya Jarang punya Jadi dia tuh maunya gak banyak Oke Maunya gak banyak Terus dia juga gak ada waktu gitu Kayak untuk ngurusin orang lain Atau iri atau jealous sama orang lain Ngomongin orang Itu dia gak Gak pernah sama sekali Emang Jiwanya tuh emang Pure, suci Dan jiwanya tuh betul-betul indah gitu loh Oke Jadi sebenernya Kalo dibilang bukan mama yang ngajarin Omar Tapi Omar yang ngajarin mama Oh Syukur gitu Nah ini kita punya Tayangan Omar ini sweet Seperti yang dibilang tadi sama Cindy Nih kita lihat ya tayangan Foto Foto Tuh Omar sayang mama Itu tiba-tiba Gak ditanya-tanya Omar sayang gak sayang Gak sama mama Tiba-tiba aja Toto ngomong gitu Toto ngomong kayak gitu Terus ternyata Berapa hari sebelumnya dia ngomong apa sama kakak? Katanya Kakak cantik banget Iya gak ada yang nyuruh juga Tiba-tiba gitu Ini merupakan sebuah Progress sih sebenernya Iya Dia mengungkapkan ekspresi Tanpa harus ditanya Ya mungkin kalo buat Anak-anak lain Sebenernya biasa aja ya Tapi kalo buat Omar itu sebuah Milestone yang cukup besar gitu Dia bisa mengungkapkan ekspresinya Tanpa harus ditanya-tanya dulu Gak diajarin dulu Kalimatnya Tiba-tiba spontan nyeletuk Kayak gitu tuh Itu merupakan Perkembangan yang cukup besar Gitu Kalo mama syuting Gak di syuting Biasanya ngemenin anak buah ini Ganti-gantian gitu Tuh Kalo keluarga gini Lu berantem Lu ya Konsepnya gimana keluarga gue ya Iya Kayaknya gak enak gitu kalo tanpa berantem Amstrak ini Iya keluarganya rame banget kayak film Jackie Chan Berantem Berantem Tapi sama kita juga berantem kok Berantem juga ya Berantem juga Beda anaknya kemana Ini kemana Iya Ini kan dari tiga anak ini Yang paling deket siapa sih Sama mamanya Tiga-tiganya deket Tiga-tiganya deket ya Tiga-tiganya deket Semuanya deket Tapi memang beda-beda gitu Karena ini kan anak-anak juga beda-beda Kalo kayak Caca gitu Gak bisa dipaksa Ayo curhat-curhat Gak bisa Kita harus nunggu Sampai dia Kapan dia pengen ngobrol Amma mamanya Kita harus nunggu dia yang Buka front duluan gitu Kalo Keanu emang Jagonya curhat Hampir tiap hari curhat Tiap hari ke kamar mamanya Hanya untuk curhat doa Ngobrol apa aja Diobrolin gitu Mungkin kamu sering-sering Rumah mama dedeh kali ya Nah kalo anak-anak Caca Kalo kita kasih waktu Untuk ungkapin sesuatu Ke mama atau Deddy Caca mau bilang apa? Ungkapin? Apa ya? Kayaknya semua yang diungkapin Udah terungkap di rumah deh kayaknya Gak apa-apa diungkapin sekarang Kalo sekarang kayaknya ngomong apa Sama mamanya sama Deddy Kayaknya semua yang aku ingin Ungkapkan udah Kayak apa Mary Kamu sayang sama mama Deddy Kalo itu kan kayaknya Bukan sesuatu yang Yang diungkapkan ya It's something you know Ya i know Gengsian kalo anak sekarang Kayak gitu Kalo Keanu ada gak? Sekarang sih Ah sama aja Sama aja Iya iya Emang anak sekarang Ini kalo kayak disitu begini Iya 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 Gimana Keanu? Ayo dong ngomong sama kamu Honornya gak dibagi nih Kalo gak ngomong Eh lolen ini ada honornya gue gak 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 Honor gue dibagi maksudnya Oh dibagi Iya 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 Honor anak lu gak ada Ada? Honor lu gak ada Nah kalo sekarang kita balik Kalo mama sama Deddy Apa yang pengen disampaikan ke anak-anak? Kalo mama Mama bangga banget Dengan kalian bertiga Kalian bertiga sudah bertumbuh besar Menjadi orang-orang yang Mengagumkan buat mama gitu Dan kalian bertiga bisa membahagiakan mama Dengan akhlak kalian Terus Sifat-sifat dan karakter kalian Yang mama kagum banget Dan i thank you For all that And i love you Wow Apa mah gak bisa Kalo ngomong gitu Bisa John ini buk baik kapar Wah Apaan ini buk? Oke nanti kita lanjut lagi ya Masih banyak seron bareng sama kita Tetap bareng kita di Sweet Deddy